Intro Di dalam sebuah komputer, semua komponen punya fungsi kinerja masing-masing. Jika salah satu tidak berfungsi normal, maka komputer tersebut tidak bisa digunakan. Contohnya adalah Manderbot. Ini salah satu komponen wajib yang harus ada dan tentunya harus berkualitas. Kali ini saya kedatangan seri Manderbot High End dari Asus ROG. Yakni Crosshair Formula 8 dengan chipset X570. Asus punya varian X570 lainnya, mulai dari seri Tab, seri Strike, sampai seri Crosshair Formula ini. Manderbot ini berada di lini paling atas. Dengan harga yang beredar di September 2019 berkisar di Rp 9,3 jutaan. Harga yang fantastis. Oke, di dalam box pembeliannya banyak banget yang akan kita dapatkan. Mulai dari baut Manderbot, karet, thermal pad, konverter I.O., buku garansi, buku manual, aksesoris logo ROG, dan tentunya kabel-kabel SATA serta dua antena Manderbot. Pandangan pertama, lihat Manderbot semal ini terlihat ganteng banget. Desain yang cukup wow untuk dipamerkan di dalam casing kita. Dengan bodi armor dominan warna hitam dan silver. Hatsing piram di atas ini terlihat mewah. Dan di atasnya ada logo ROG. Dan saat dinyalakan, ada LED notifikasi dia sedang melakukan booting. Atau memunculkan kode error ketika komputer kita ada masalah. Misalkan kode 93 atau 70, kita cek RAM-nya. Karena notifikasi ini ngasih info bahwa RAM yang berada di Banderbot ini mengalami masalah. Jadi kita nggak repot harus cek satu persatu di mana masalahnya ini. Oke, mantap kan notifikasinya? Pendingin VRM ini adalah CrossChill X3 yang sudah dirancang untuk pendinginan yang lebih luas dan menghasilkan suhu MOSFET jauh lebih dingin. Nah, kalau udah masuk ke Windows, notifikasinya berjalan logo animasi ROG. Dan menampilkan juga suhu prosesor kita. VRM-nya di sini menggunakan 7 plus 1 power face atau 14 plus 2. VRM MOSFET yang digunakan adalah IR3555. Tentunya kualitas VRM udah nggak diragukan lagi. Jadi jika kalian berminat menggunakan Ryzen seri 9 3900X atau 3950, udah pasti banget pas disandingkan dengan motherboard ini. Oke, kita lihat port EOSil di belakang. Ada tombol biospliceback yang mempermudah untuk para upper clocker. Antena Wi-Fi 6 AX200, 8 USB 3.2 Gen 2, yang diantaranya 7 port USB Type-A dan 1 port USB Type-C. Di bawahnya lagi ada 4 USB 3.2 Gen 1 dan semuanya USB Type-A. Ada juga port RJ45, AQC support 5G, dan AT Gigabit LAN. Lanjut di bawahnya ada Jacks Audio. ROG Crosshair Formula ini dilengkapi sound teknologi Supreme FX-S1220 ROG. Dan komponen yang digunakan adalah kapasitor buatan Jepang yang sudah terbukti bisa menghasilkan suara jauh lebih baik. Untuk slot PCIe 2x PCIe Gen 4x16, ini mendukung SLI atau Cross juga. Di bawahnya ada 1x PCIe 4.0x16, dan 1x PCIe 4.0x1. Untuk slot M.2 ada 2 bagian di bawah yang dilengkapi pendingin aluminium hitam. Jadi kita nggak khawatir untuk pendinginan M.2 ini. Ada banyak fin untuk fan yang bisa digunakan. Slot sata juga ada 8 yang support up to 6GB yang menghadap kanan. Di atas ada tombol power dan reset untuk memudahkan jika tidak menggunakan case. Dan ini sangat berguna sekali untuk para overclocker. Ada juga fin addressable Gen 2 untuk sync RGB, dan 2x4 pin RGB Aura Header. Lalu di bawah head sync ada fan kecil untuk ngebantu chipset lebih adem. Karena kita tahu, X570 support Gen 4 pada PCIe, yang bisa mendapatkan kecepatan yang super kenceng. Makanya ini harus tetap dingin. Untuk tampilan BIOS, pada motherboard ini nggak terlalu rumit. Meskipun saya baru pertama kali mencoba motherboard Asus ROG yang mahal seperti ini, menu untuk tweak atau overclocknya juga mudah dipahami pokoknya. Dan untuk pengujiannya di sini, saya menggunakan Ryzen 9 3900X, cooling-nya saya menggunakan IO Gamax L240mm dari Divcool, RAM dari G-Skill 3600MHz, storage-nya dari Team Group MP34 256GB, power supply BigWide Pure Power 11700W, PGA-nya dari Asus ROG Strict Gaming RTX 2060, dan monitornya di sini saya menggunakan dari Asus ROG PJ278-QR 165Hz. Oke, RAM saya overclock ke 3600MHz, karena untuk Ryzen series 3000 ini, lebih stabil minimal di RAM 3600MHz. Saat overclock RAM ini, tidak mengalami kesulitan sedikitpun, karena motherboard ini support up to 4800MHz untuk RAM-nya. Jika kalian bisa mengulik lebih jauh lagi, mungkin bisa lebih dari itu. Pengujian pertama, saya tes di BIOS-nya semua auto, lalu saya jalankan stress test CPU-jet yang terlihat Thehoi monitor Ryzen 9 3900X ini, bisa mencapai 4,6GHz. Ini tertinggi untuk semua core, karena motherboard dan prosesor Ryzen 3000 series ini, sudah mendukung PBO. Jadi bisa mengoptimalkan kinerja prosesor, ketika fan yang digunakan sanggup untuk menahan panas dari si prosesor tersebut. Tapi untuk rata-ratanya, berada di 4,0GHz. Suhu prosesor berada di 81C, dengan voltase paling tinggi mencapai 1,49V, dan rata-ratanya di 1,28V. Lalu suhu PRM berada di 52 derajat Celcius. Lalu saya coba naikkan ke 4,43Hz all core, dengan voltase 1,36V, dengan overclock di BIOS tentunya. Lalu coba lagi tes stress test sekitar 5 menitan, dan panas CPU berada di 87 derajat Celcius. Suhu PRM masih stabil juga ya, di 50 derajat Celcius. Dan coba sambil main game, semuanya aman terkendali. Tidak ada bug, tidak ada blue screen, tidak ada hang. Pokoknya semua dalam kondisi aman saat main game. Masih lanjut, pengetesan saya naikkan ke 4,5GHz, dengan voltase 1,4V. Saat pengetesan stress test mencapai suhu 90 derajat Celcius, dan PRM-nya di 50 derajat Celcius. Saya jalankan game masih aman, tapi sekali saya mengalami blue screen. Mungkin saat pengujian stress test tadi, suhu prosesor melebihi 95 derajat, karena I.O. yang digunakan hanya 240 mm saja. Jika kita menggunakan I.O. 360 mm, mungkin hal ini tidak akan terjadi, karena I.O. 360 mm bisa lebih mendinginkan prosesor saat di overclock ke 4,5GHz. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat, motherboard ROG Crosshair Formula 8 punya thermal pasta yang bagus. Head sync dengan cross-chill H3 berjalan dengan sempurna. Cocok untuk Ryzen 9 ke atas, dan RAM yang punya performa tinggi. Nyalan RGB udah bagus, ada LED notifikasi di motherboard-nya, port-nya lengkap, bahan yang digunakan juga sangat solid sekali. Nggak khawatir suhu overheat saat overclock. Tinggal kita gunakan I.O. 360 mm, supaya bisa mengimbangi saat overclock CPU. Kekurangannya saya belum tahu banyak sih, tapi yang pasti, harganya sama dengan motor yang saya panggil. Mungkin harganya yang cukup mahal. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya, di-like dan di-share videonya. Sampai ketemu di video berikutnya, saya Randy Adhas, kelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.